Pemda Kepulauan Sangihe kembali meraih penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pemberian penghargaan yang dikeluarkan BPK RI merupakan hasil audit pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Dan dari hasil tersebut, Bupati Sangihe Jabes Ejar Gakhana dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ejar Gakhana yang ditemui di ruang kerjanya mengaku berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, ini adalah kali ke-enam penghargaan dari BPK Republik Indonesia untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ia mengaku, tanpa adanya dukungan dari DPRD dan masyarakat Kepulauan Sangihe, mustahil penghargaan WTP ini bisa diraih. Bersama DPRD, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bersama dukungan masyarakat, juga teman-teman PERS yang selalu memberikan kontrol kepada pemerintah. Dan hari ini adalah puncak hasil kerja kita di tahun 2019. Kita boleh dimampukan oleh Tuhan mendapatkan hasil WTP wajar tanpa pemencualian yang ke-enam untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita juga boleh mampu menurunkan kuantitas daripada temuan dan nilai daripada temuan dari tahun-tahun sebelumnya. Semua ini kita laksanakan sebagai subansi pemerintah kepada rakyat Sangihe yang kita menunjukkan bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan benar-benar menjadikan sebuah tatanan dalam penyerangan pemerintahan kita dengan sebaik-baiknya yang kita bisa perbuat. Namun masih ada kekurangan, masih ada tiga temuan. Dari Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Darwi Sasella melaporkan untuk 2DTV Indonesia. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Darwi Sasella melaporkan untuk 3DTV Indonesia. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Darwi Sasella melaporkan untuk 3DTV Indonesia.